assalamualaikum sahabat neti family apa kabar semuanya siapa yang tak kenal dengan tanaman yang satu ini juntaian daunnya yang indah begitu memukau dan menawan mata kita supaya tampilan tanduk rusanya menjadi lebih menarik di video kali ini kami akan menyampaikan cara menanam tanduk rusanya menggunakan papan kayu Oke yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya ingat subscribe itu gratis Tanduk Rusa adalah jenis tanaman epizit yang menempel pada benda atau pohon lain tanpa merugikan tumbuhan yang menjadi inangnya tapi untuk sahabat neti family yang tidak punya lahan cukup luas tidak punya pohon yang besar untuk bisa menempelkan pohon tanduk rusak kita tidak perlu khawatir karena pohon bisa digantikan dengan papan pakis papan kayu atau potongan dari kayu seperti ini tapi ini contoh yang salah ya jadi pada saat saya beli ukuran pohonnya tidak sebesar ini jadi juntaian daunnya tidak seperti ini nah papan pakis yang saya gunakan terlalu kecil akhirnya pada saat daunnya bertambah pertumbuhan dari pohonnya menjadi kurang sehat karena tidak seimbang sering kena angin bergoyang-goyang dan lain-lain dan itu menyebabkan pohonnya menjadi tidak sehat nah di video kali ini kami akan mengganti papan pakis dengan media tanam yang lain yaitu papan kayu dengan ukuran yang disesuaikan dengan pohon tanduk rusak yang kami punya kebetulan waktu itu belinya sudah cukup malam sampai di rumah jadi saya menggunakan papan pakis yang ada untuk menempel dan lupa untuk tidak mengganti dengan yang baru dan ini yang terjadi di sini sebenarnya sudah mulai ada anaknya yang muncul tapi ternyata pertumbuhannya kurang bagus harusnya sehingga dia bisa lebih sehat daripada ini ini saya mulai lepas kawat-kawat pengikatnya dan juga papan pakis yang lama jadi ini kita buang dulu ya kawat-kawat yang lama kita akan ganti dengan yang baru semuanya awalnya tanaman ini tumbuh dengan subur ini salah satu buktinya disini muncul nih bibit yang baru ya ada di samping tapi pakisnya tidak seimbang dengan ukuran dan pohonnya kemudian sering bergoyang terkena angin dan akhirnya jadi seperti ini nampak kurang sehat nah sekarang saya akan ganti dengan media tanam papan kayu ini papan kayu yang akan kami pakai untuk ukurannya sudah kami sesuaikan dengan tanduk rusak yang kami punya kemudian ini kami sudah bikin lubang-lubang di papan kayunya dan ini adalah kawat saya beli di toko bunga biasanya dipakai untuk pot tanaman gantung ini harganya lumayan murah hanya sekitar 2.000 rupiah kalau nggak salah ya atau 1.500 mungkin tergantung toko kita beli nah ini tadinya kawatnya ada tiga saya potong salah satu hanya saya sisakan 2 kawat saja ini saya masukkan ke dalam lubang yang saya sudah buat di papan kayu ini saya lilitkan ke atasnya ya tujuannya adalah untuk memudahkan saya menempel papan kayunya di dinding setelah tanaman tanduk rusaknya nanti kita tempel di papan kayunya ini untuk kawat yang satunya kami lilitkan juga mudah ya sahabat dati family kita tinggal kencangkan menggunakan tang nah sekarang papan kayu yang akan menjadi media tempel dari tanduk rusak sudah siap berikutnya kita sudah siapkan tanduk rusak yang tadi kita udah lepas dari pakis nah seperti ini kalau ini terlihat layu atau kurang sehat tidak usah khawatir nanti setelah ditanam dan dilakukan penyiraman dia akan segar kembali nah ini kawatnya saya masukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah kita buat sebelumnya seperti ini selanjutnya kita akan ikat di belakang ya selamat menikmati 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 kawatnya tinggal kita tarik ke belakang seperti ini dan kita lilitkan selamat menikmati selamat menikmati ini pengganti media tanam pohon ya karena saya tidak punya pohon di rumah jadi saya menanam tadoru saya di papan kayu prosesnya sama kita akan lilitkan kawatnya di bagian belakang seperti ini dan kalau sahabat di eti family kesulitan sahabat di eti family bisa menggunakan tang untuk memudahkan pengikatan dari kawatnya selamat menikmati dan setelah diikat di papan kayu jadinya seperti ini ya sahabat di eti family sekarang kita tinggal merapikan kawat yang tersisa di bagian belakang jadi kalau ini sudah benar-benar kuat kita tinggal potong kawatnya ada dua pohon tanduk rusai yang hari ini mau saya ganti dari papan pakis ke papan kayu karena kebetulan saya kesulitan untuk mencari papan pakis yang ukurannya lebar ya makanya kenapa saya harus ganti dengan papan kayu dan saya melakukan hal yang sama untuk pohon tanduk rusai yang satunya setelah kita tanam tanduk rusanya sekarang kita akan tempelkan di dinding seperti ini jadinya jadi lebih cantik tidak seperti tadi yang miring ke kanan miring ke kiri kalau kena angin karena papan pakisnya terlalu kecil ini jauh lebih kokoh kita tinggal siram ya karena ini agak tinggi saya tinggal semprot aja menggunakan selang untuk tanaman tanduk rusai yang satunya juga sama ini saya akan siram dan karena ini tadi posisinya adalah tanamannya agak layu jadi sahabat daddy family jangan telat untuk melakukan penyiraman apalagi kita baru saja mengadakan penggantian media tanamnya dan sekarang tanduk rusak kita sudah siap tampil setelah proses penggantian media tanam dari pakis ke papan kayu kemudian proses penyiraman tanduk rusanya tampak tumbuh lebih baik lebih segar karena dia tidak terombang ambing oleh angin lagi karena papan kayunya lebih kokoh saat ini jadi sekali lagi untuk sahabat daddy family yang tidak punya lahan cukup luas bukan berarti tidak bisa bertanam atau berkebun kita bisa mengganti dengan cara yang lain semoga video yang kami sampaikan ini bermanfaat sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe like, komen, share, serta tekan tombol loncengnya supaya sahabat daddy family tidak ketinggalan video kami yang terbaru semoga sahabat daddy family selalu sehat, semangat, bahagia dan juga terus berkarya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati